Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Lahaulawalaku wataillabilah Kepada kemuslimin dan muslimat dimanapun berada Hari ini Hari Ahad Kliwon Tanggal 24 Maret 2024 Kebetulan bertempat di Yayasan TPN Usunan Kirkepanjen Sedang berlangsung kegiatan Majelis Semaan Al-Quran Jantikau Mantap Wilayah Malang Raya Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ikuti bersama Oleh karena itu kepada kemuslimin dan muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita ikuti kegiatan Semaan Mantap Al-Quran ini Yang bertempat di TPN Usunan Kirkepanjen Yaitu berada di jalan PB Sudirman 224 Kepanjen Kegiatan ini dimulai Mulai subuh tadi Sekitar jam 5 pagi Dimulai dari membaca Al-Quran Jus Satu Dengan Bilu Waib Dan disemak bersama Kemudian dilanjutkan dengan sulat duha Dan Alhamdulillah tadi Sudah dilaksanakan sulat duha berjamaah Dan nanti Akan berakhir Semaan Al-Quran Mantap ini Sekitar pukul 15.30 menit Atau menjelang berbuka puasa Oleh karena itu Kemuslimin yang berada di manapun saja Di rumah Di perjalanan Yang lagi menyaksikan live streaming ini Bisa mengikuti kegiatan Semaan Mantap ini Dan juga kemuslimin yang berada di sekitar lokasi TPN Usunan Kirkepanjen ini Bisa mengikuti dan hadir Untuk memberiakan kegiatan ini Kemudian setelah Solat Maghrib nanti Dan buka bersama Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Zikrul Gofilin Dilanjutkan dengan kegiatan Tarawih bersama Di TPN Usunan Kirkepanjen Ada pun hikmah Yang bisa kita ambil dari kegiatan ini Yang pertama adalah Mumpung ini bulan puasa Marilah kita Memperbanyak membaca Al-Quran Dengan Bin Al-Zor Dengan Bilhoib Dengan Belajar sesuai dengan kempuan masing-masing Di rumah Di masjid Di musola Ataupun di tempat kerjanya masing-masing Mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan syafaat dari Al-Quran Besok pada hari kiamat Amin Amin Yang kedua adalah Kegiatan ini memiliki makna Adalah kebersamaan Kemuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kegiatan ini tidak hanya dikhususkan Di wilayah Kepanjen saja Ataupun di Malang Raya saja Tapi Seluruh jamaah yang menyaksikan kegiatan ini Marilah kita Mengikuti kegiatan ini Ini adalah ada unsur kebersamaan Tidak peduli kita Berada dimanapun Tidak peduli kita Bekerja di bidang apapun Asalkan kita mau dan mampu Membaca Al-Quran dan menyaksikan Atau mendengarkan membaca Al-Quran Orang yang membaca Al-Quran Maka Pahala yang dapat Kita dapatkan adalah Sangat banyak dan luar biasa Dan yang ketiga adalah Hikmah dari kegiatan ini adalah Tidak lupa kita Mendoakan kepada Para leluhur kita masing-masing Dimanapun berada Atau orang tua kita Saudara-saudara kita Mbah-mbah kita semuanya Yang telah mendahuli kita Mari kita doakan Kita hadiahi bacaan Al-Quran Mudah-mudahan Mendapatkan rahmat di alam kubur Yang nantinya akan dimasukkan Dalam surganya Allah SWT Dan kita berdoa mudah-mudahan Alikubur yang kita kirim Dengan bacaan Al-Quran kita Segala kesalahan Kekilafannya Diampuni oleh Allah SWT Dan segala Amal kebaikannya Selama di dunia ini Mudah-mudahan Diterima oleh Allah SWT Dan yang terakhir Selama masih diberikan waktu Di dalam bulan Ramadhan ini Mari kita gunakan Sisa waktu Sekitar hampir Separuh ini Atau separuh lebih Masih tersisa Di bulan Ramadhan ini Kita gunakan Dengan amal kebaikan Dengan Memperbanyak Membaca Al-Quran Memperbanyak Tadarus Al-Quran Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan syafaat Al-Quran Dan mendapatkan Rahmat Al-Quran Besok pada hari kiamat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Kemusulimin yang dirahmati Oleh Allah SWT Yang bisa kami sampaikan Dari kegiatan Majlis Semaan Al-Quran Di TPN TPN Sunan Giri Kepanjen Pada hari ini Ahad Kliwon Tanggal 24 Maret 2024 Yang berada di jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman 244 Ngadil Langkung Kepanjen Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih